Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Ibrahim AS merupakan Nabi ke-6 dalam sejarah Rasulullah yang wajib diketahui umat Islam Nabi yang satu ini dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masihi di negeri Mausul Ajaran dan agamanya walaupun tidak langsung turun-temurun hingga Nabi Muhammad SAW Tapi syariat yang kita jalankan sekarang juga hampir sama dengan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS Namun sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW Ada salah satu orang yang berpengaruh di Tanah Arab waktu itu Yang telah merubah segala bentuk ajaran Nabi Ibrahim Namun bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk tahu kisah selengkapnya Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like Bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakur Fiddin Terima kasih Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS adalah salah satu Nabi yang sangat mulia Tugas Nabi Ibrahim AS sangatlah berat Pasalnya beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir Bahkan ayah dari Nabi Ibrahim AS adalah pembuat patung berhala Yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Khalid Namun dalam salah satu pendapat Yang membuat patung itu bukanlah ayahnya Namun pamannya Pada masa kecilnya Nabi Ibrahim AS diasingkan ke hutan Dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang Hal ini dilakukan orang tua Nabi Ibrahim Karena di zaman itu Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir Raja yang sombong dan musyrik itu tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat kemudian melihat semua orang seperti gila pada patung Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu Tak terkecuali di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala Nabi Ibrahim pun mulai bertanya-tanya pada dirinya Dimanakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Allah SWT memberikan mu'jizat kepada Nabi Ibrahim yakni sebuah pemikiran yang cerdas Kritis sekaligus mengutusnya untuk mengajak semua orang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala Namun pada suatu hari Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebahagian besar pengikutnya selama beberapa hari Kemudian Nabi Ibrahim AS masuk ke wilayah Namrud dan menghancurkan semua berhala yang ada Semua patung-patung dihancurkan kecuali satu berhala yang paling besar sekaligus meletakkan kapak yang dipakai di pangkuan berhala tersebut Setelah Raja Namrud kembali, ia pun murka dan memanggil Nabi Ibrahim karena salah satu pengikutnya sempat mengetahui perbuatan Nabi Ibrahim itu Sang Raja bertanya dengan geram Wahai Ibrahim Bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Bukan Jawab Nabi Ibrahim secara singkat Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada yang disini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini? Iya Tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya Bukankah kampaknya masih berada di lehernya? Sahud Nabi Ibrahim dengan santainya Raja Namrud segera membantahnya Mana mungkin patung berhala dapat membuat semacam itu? Mendengar hal itu Lantas dengan tegas Nabi Ibrahim berkata Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut Perang pengikut Namrud tersadar dan mulai berfikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak Hal itu membuat Raja Namrud semakin murka Ia memerintahkan para tenteranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya Yaitu hukuman dibakar hidup-hidup Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakar Sementara Nabi yang diikat dan ditempatkan di tengah-tengahnya Namun, Allah SWT lebih berkuasa dalam hal ini Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api Tapi begitu terkejutnya mereka Nabi Ibrahim berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikitpun Sejak saat itulah pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim AS Dan menuju ke jalan Allah SWT Hal ini juga tertulis dalam Al-Quran yang artinya Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Karena Allah telah memberikan kepada orang itu permintaan, pemerintahan, ataupun kekuasaan Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur Maka terbitkanlah dia dari barat Lalu terdiamlah orang kafir itu Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim Quran Surat Al-Baqarah Ayat 258 Dan ajaran ataupun Nabi Ibrahim Walau tidak secara langsung Tapi turun-temurun sampai Nabi Muhammad SAW Bahkan beberapa syariat yang kita lakukan termasuk syariatnya Nabi Ibrahim AS Dalam salat pun kita memakai dan berselawat juga kepada Nabi Ibrahim AS Namun jauh setelah Nabi Ibrahim wafat Datanglah salah satu pembesar di danah Arab Dia bernama Amar bin Luhai Dan dialah yang mengubah ajaran Nabi Ibrahim AS Suatu ketika Amar bin Luhai memberi makan dan pakaian kepada orang-orang yang di beberapa musim haji Terkadang pada satu musim haji Ia menyembeli 10.000 onta dan memberi pakaian kepada 10.000 orang Ia adalah orang yang sangat dermawan Orang-orang Arab memuji sifat ini Ia juga seorang pemberani Orang-orang Arab pun memuji sifat ini Lantaran inilah ia disukai banyak orang Mereka senang membuatnya puas dan selalu menuruti apa yang ia berintahkan Setiap kali ia membuat hal baru untuk orang Arab Pastilah mereka menjadikannya sebagai aturan Dan suatu hari ia pergi dari Mekah ke Syam untuk suatu keperluan Sedangkan kaum Amalik ketika itu sedang berada di Syam Lalu ia melihat kaum Amalik sedang menyembah berhala Kemudian ia bertanya kepada mereka Apa sih artinya berhala-berhala yang kalian sembah ini? Mereka menjawab Ini adalah berhala-berhala yang kami sembah Kami meminta hujan kepada berhala-berhala ini Maka berhala ini pun menurunkan hujan Kami meminta pertolongan kepada berhala-berhala ini Maka berhala ini pun memberi pertolongan Lalu ia berkata kepada mereka Tolong berilah saya salah satu di antara berhala-berhala itu Saya akan membawanya ke tenah Arab agar orang-orang menyembahnya Mereka pun memberinya sebuah berhala yang diberi nama dengan hubal Lalu ia datang ke Mekah dengan membawa berhala tersebut Ia memasang berhala tersebut dan memerintahkan orang-orang Agar menyembahnya dan memuliakannya Ternyata orang-orang menurutinya Karena ia adalah orang yang diikuti ucapannya Dan sangat mengetahui tentang urusan peribadatan Bahkan di Mekah terdapat sebongkah batu besar Dimana seseorang dari sakif berdiri diatasnya Untuk membuat roti yang ia suguhkan kepada para jamaah haji Batu tersebut dinamai batu al-latak Yaitu batu untuk menumbuk halus dan membuat adonan roti Ketika laki-laki ini meninggal dunia Maka Amar bin Luhai berkata Sesungguhnya ia belum mati Tetapi ia masuk ke dalam batu besar Ia memerintahkan orang Mekah agar menyembahnya Dan membangun rumah yang diberi nama Al-Lata' Mereka pun menuruti keinginannya itu Kemudian Islam datang dan Nabi SAW pun mengetahui kenyataan ini Beliau Rasulullah SAW juga mengetahui bahwa Amar bin Luhai adalah orang yang membawa berhala Ataupun hubal dari negeri Syam Dan dialah orang yang memerintahkan orang-orang Quraish Hingga mereka membuat rumah Al-Lata' Bahkan beliau mengetahui yang lebih dari itu Beliau bersabda kepada salah seorang sahabatnya Hai Aksam Saya melihat Amar bin Luhai bin Kam'ah Menarik ususnya di dalam neraka Saya tidak melihat seseorang yang lebih mirip Dengan orang lain daripada kemeripanmu dengannya Dan kemeripannya denganmu Aksam berkata Apakah kemeripanku dengannya memberi mubarak Kepadaku wahai Rasulullah Beliau Rasulullah SAW menjawab Tidak Sesungguhnya Engkau orang mu'min sedangkan dia orang kafir Sesungguhnya Dia adalah orang yang kali pertama mengubah agama Nabi Ismail AS Lalu ia memasang berhala Mengiris telinga Unta biakhirah Mengabaikan Unta saibah Menyampaikan Domba wasilah Dan melindungi Unta ham Dan demikianlah sedikit kisah Tentang orang yang mengubah Ajaran Nabi Ibrahim AS Dan tahan dengan kisah ini Memberi kita pengetahuan yang lebih luas Dan menambah ilmu kita Dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang lain Supaya orang lain pun ikut mengetahuinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!